musik 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 sekarang kita akan cek di youtube nya apakah sudah masuk atau belum musik 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 nah disini teman teman ya musik ternyata sudah masuk ada tulisan cekson nya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya nusantara aksesoris buat teman teman dimanapun anda berada saat ini semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kurang yang satu apapun dalam tutorial video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menambahkan judul bergambar atau yang sering kita sebut dengan nama thumbnail berhubung dari banyaknya teman teman subscriber yang belum mengetahui bagaimana cara untuk menambahkan judul bergambar atau thumbnail sebelum video ini saya lanjutkan buat teman teman jangan lupa like komen dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar teman teman tidak ketinggalan video video terbaru saya berikutnya baik seperti apa cara dan langkahnya sebenarnya sangat mudah ya teman teman jadi tutorial video kali ini saya tujukan buat teman teman yang belum mengetahui bagaimana caranya ya buat teman teman yang sudah mengetahui bagaimana cara untuk menambahkan thumbnail jadi untuk duduk manis dan menyimak saja baik teman teman sekarang kita contohkan di dalam uploadan video saya sendiri ya disini saya akan membuka youtube channel saya sendiri buat contohnya ya oke disini saya akan mengklik channel saya sendiri dengan klik channel anda kemudian saya pilih video nah disini saya akan mencontohkan satu video yang belum saya kasih atau belum saya tempelkan thumbnail ya yaitu disini teman teman cek kena copyright atau tidak ini ya ini belum saya tempelkan untuk thumbnailnya nah seperti apa cara dan langkahnya banget untuk langkah yang pertama seperti biasanya disini teman teman pilih aplikasi chrome jika sudah terbuka aplikasi chrome nya kemudian teman teman klik di pencariannya di kolom pencarian kemudian teman teman ketikan youtube studio berhubung disini saya sudah mengetiknya jadi saya tinggal klik saja baik jika sudah terbuka seperti ini kemudian teman teman klik youtube studio oke sambil kita tunggu untuk terbuka baik sudah terbuka teman teman ya kemudian untuk langkah selanjutnya apabila sudah terbuka di dashboard channel youtube kita teman teman perhatikan kolom sebelah kiri yaitu terdapat beberapa baris menu disini teman teman klik nomor 2 yaitu konten disini ya oke kita tunggu nah seperti ini teman teman jadi untuk setiap semua uploadan video kita nantinya akan masuk di konten baik tadi yang belum saya kasih untuk judul bergambarnya atau thumbnailnya disini ya sebentar saya yung dulu baik cek kena copyright apa tidak oke disini belum saya kasih judul bergambarnya atau thumbnail nah sampai disini untuk langkah selanjutnya teman teman klik judulnya saja ya baik disini sudah muncul beberapa menu kemudian teman teman pilih yang paling awal yaitu icon pensil yaitu edit ya untuk pengeditan video uploadan kita nantinya akan masuk disini jika sudah muncul seperti ini terdapat upload thumbnail jadi disini apabila teman teman belum memasukkan thumbnailnya atau judul bergambar nantinya akan terdapat tulisan upload thumbnail baik disini saya akan klik dan memilih gambar yang sudah saya siapkan nah disini ya saya akan memasukkan gambar Jackson ini baik untuk langkah selanjutnya kemudian teman teman geser ke atas scroll ke atas dan pilih simpan baik sambil kita tunggu untuk gambar judulnya tersimpan baik sekarang sudah tersimpan ya untuk judul bergambarnya atau thumbnail disini belum kelihatan sekarang kita coba cek untuk hasilnya yang di youtube oke baik teman teman sekarang kita cek ya untuk gambar berjudulnya yang barusan saya masukkan tadi disini ternyata sudah masuk dan terdapat tulisan ceksonnya yang tadi yang sebelum saya masukkan belum ada tulisannya cekson disini berhubung tadi untuk editingnya sudah saya simpan maka secara otomatis disini sudah masuk baik sekarang kita akan cek di youtube nya apakah sudah masuk atau belum nah disini teman teman ya ternyata ternyata sudah masuk ada tulisan ceksonnya demikian atas tutorial video kali ini semoga bisa bermanfaat buat teman teman yang belum mengetahui bagaimana caranya untuk menambahkan judul bergambar atau yang biasa disebut dengan nama thumbnail baik teman teman demikian atas tutorial video kali ini semoga bermanfaat kurang dan lebihnya apabila ada salah salah kata saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih nantikan tutorial video video saya berikutnya semoga sedikit bermanfaat buat teman teman youtuber pemula sampai jumpa selamat menikmati